Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bimirsa Jumpa lagi bersama saya Zainur Rahman di Warta Santri Bimirsa pada malam hari Osim Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafiyah Menjelenggarakan kegiatan Semirat Tauhid Yang bertempat di awal SMK Bermin 1 Soekrojo, Situbondo Baik Bimirsa, berikuti pertanyaan selengkapnya Seminar Tauhid dengan tema Tauhid Ahlu Sunnah Wal Jamaah Antara Imam Al-Ash'ari dan Ibnu Taymiyah Yang diadakan oleh Organisasi Siswa Intramadrasah Atau Osim Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafiyah Syafiyah Syukrojo, Situbondo Seminar ini diikuti oleh Siswa Madrasah Sanawiyah Dan juga dihadiri oleh Guru-guru Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafiyah Mengadakan acara Seminar Tauhid Konsepnya acara Seminar Tauhid ini Di konsep dengan seremonial Dan juga nanti kalau ada waktu Maka akan diisi dengan tanya jawab Tujuan kami mengadakan Seminar Tauhid Tak lain dan tak bukan adalah Ingin teman-teman Madrasah Sanawiyah itu Keimanannya kuat Kepada Sang Pecipta Karena mengingat sekarang adalah zaman globalisasi Darah sumber yang mengisi Seminar Tauhid ini Ialah Kiai Haji Muhyiddin Khotib Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Situbondo Menurut Imam Mahgul Hassan Al-Asnari Yang khotib itu bukan tulisannya Yang khotib itu bukan hurufnya Yang khotib bukan kertasnya Tapi yang khotib adalah kandungan isinya Maka disitu lalu beliau punya istilah Al-Qalam An-Nafsi Yang dimaksud dengan khotib Allah Yang khotib adalah Al-Qalam An-Nafsi Kalim yang ada pada syudad Allah SWT Bentuknya seperti apa? Bila harfin walau sawdin Tanpa huruf dan tanpa suara Kalau anda nangis bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Suara anda itu keluar dari manusia Apa itu khotib atau tidak? Hadis suara manusia Tapi lakukan Al-Quran yang dikurangkan Yang lakukan Al-Quran Itu berkuruf yang anda baca Apalagi beramal, membaca dengan tulisan Itu pasti adalah hadis Kenapa yang menulis dalam manusia? Huruf-huruf Al-Fisir Al-Iqbaq Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tik Itu adalah rangkaian yang buatan Al-Fatib manusia Itu namanya Al-Quran datang Dibaca oleh Mampan Tidak cahal kamu amin ya elangan Korang suruh tertulis Alhamdulillahirrahmanirrahim Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah adalah Rasul yang ummi Apa itu ummi itu? Umi artinya Rasulullah Muhammad tidak bisa menulis Tidak bisa membaca Kok bisa sih? Rasulullah tidak bisa menulis Tidak bisa membaca Tapi bisa mengurangkan Al-Quran sendiri Jawabannya justru Dengan gila beliau al-ummi Maka Al-Quran tersampaikan Dari pisah tersebut Tanpa dari ajaran manapun Andai kata-kata seperti kita Seperti anda Sekolah dulu Dari mulai fidayah Sanawiyah Aliyah Perguruan tinggi Jadi profesor Maka orang akan berkata Al-Quran adalah karangan Muhammad yang pintar Tidak sekolah lama itu Berarti itu adalah Tersuah yang menyebutkan Tapi akhirnya Muhammad tidak pernah sekolah Najib Muhammad tidak pernah Belajar Kok tiba-tiba keluar Alam yang indah Luar biasa Ini tidak mungkin Keluar Bujuk saja Tanpa ada didikan Allah subhanahu wa ta'ala Justru dengan Gelar dunia Orang percaya Muhammad yang tidak pernah sekolah Tidak pernah belajar Ternyata dia Beliau bisa mengurangkan Lampak-lampak yang indah Tidak mungkin timpun Dari anak-anak sendiri Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Yang menurutkan jawab Bisa Nabi Wow